Intro Pada pembahasan mengenai pemanasan global diketahui bahwa pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi sebagai dampak dari pencemaran udara yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan sistem lingkungan biotik dan ambiotik Isu lingkungan ini merupakan objek kajian pada tingkat Nah sekarang ada beberapa pilihan jawabannya yaitu yang A. Populasi B. Komunitas C. Ekosistem D. Bioma atau E. Biosper Jadi kita harus mengetahui lingkungan apa yang dimaksud dalam pembahasan soal ini Jadi sekarang kita akan mengetahui arti dari populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosper untuk mengetahui jawaban yang benar Yang pertama kita akan membahas mengenai jawaban A yaitu A adalah populasi Nah populasi ini memiliki arti yaitu sekumpulan makhluk hidup yang sejenis yang berada pada suatu lingkungan Contohnya yaitu populasi semut di dalam lubang tanah Kemudian yang kedua yaitu komunitas Komunitas memiliki arti yaitu sekumpulan dari beberapa populasi yang saling berinteraksi pada suatu tempat Kemudian kita akan menjawab mengenai pengertian dari C. Ekosistem Jadi ekosistem adalah Kemudian yang C ekosistem Dimana ekosistem memiliki arti yaitu interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik Kemudian pilihan jawaban yang keempat yaitu bioma Dimana bioma memiliki arti kumpulan ekosistem yang ada di seluruh dunia Atau di muka bumi Kemudian yang E biosphere yaitu tingkatan organisme yang paling kompleks Dari semua tingkatan organisme dimulai dari sel Jadi biosphere ini tertinggi yang paling kompleks di seluruh tingkatan organisme Nah kemudian disini pertanyaannya Diketahui bahwa Mengganggu sistem keistimbangan lingkungan biotik dan abiotik Nah jadi disini kata kuncinya adalah Biotik dan abiotik Nah hubungan biotik dan abiotik itu berada pada tingkatan ekosistem Sehingga jawaban untuk soal ini adalah C ekosistem Terima kasih telah menonton!